Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Prima Akun Tetap bersama saya Muhammad Azhari Sirega Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada sobat Prima Akun semua Yang telah men-support channel ini hingga akhirnya saya kembali menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akun Oke berdasarkan request dari salah seorang sobat Prima Akun yaitu Bang Aldeni Prima Maka kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memasang sebuah kawanya meter digital 3 pas Oke kali ini nanti kita akan memasang 1 unit power meter Nah ini dari Schneider nanti akan dipasang disini Nah oke kita akan mulai untuk memasangnya dari Boleh kita perkenalkan dulu bagaimana sih si kawanya meter ini Oke ini power meter logic buatan si Schneider dengan tipe PM 5100 Oke ini siapa ini bekerja dengan rating Nah ini bisa dikerjakan di 100-277V untuk V-Line to Neutral Tengah satu pasang lalu 415V plus minus 10% untuk tegangan 380V atau Line to Line Nah oke cluenya seperti ini ya Setiap power meter mau brand apapun dan motif bagaimanapun Yang pastinya ada pembacaan tegangan dan juga arus Oke dan juga ada input power untuk power meter ini Nah input power meter itu ada disini L1 L2 nah ini adalah inputnya yang tadi bisa 220 atau 380 Oke kemudian lihat disini ada V1 V1 nampak gak ya Oke V1 V2 V3 dan VN Ini input pembacaan dari tegangan VR VS VT dan VN Oke kemudian disini nah ini ada tulisan I1 plus I1 minus Nah ini adalah pembacaan arus Yaitu bisa dari CT ataupun bisa pun langsung Biasanya kalau yang besar bisa pakai CT kalau yang kecil bisa langsung tanpa arus menggunakan CT Oke ini input si CT Ini input tegangan Baca tegangan dan ini adalah input power untuk KWH meter ini Oke lihat disini ini penting juga Current input artinya tegangan masuk Itu bisa 1 sampai 5 Ampere atau 0,005 sampai 5 Ampere atau 6 Ampere Nah disinilah penentuan rasio CT perlu untuk dicermati Kenapa kalau terlalu kecil tidak terbaca Terlalu besar bisa rusak KWH nya Nah disinilah perlunya kita untuk men-setting sebuah CT Pukul men-setting ya memilih ukuran CT untuk keperluan power meter ini Nah ini adalah CT Ingat kalau ini ada pasal R, S dan T Berarti ini pasal CT pasal R, pasal S pasal T Nah setiap CT ini punya 2 keluaran 0 dan positif Atau minus plus terserah kita mau ngasih nama apa Yang penting setiap CT ini memiliki 2 output Nah nanti dia masuk sini Contoh ini adalah pasal S Nah artinya nanti disini masuk plus ataupun minusnya Nanti lihat aja kalau bacaannya itu minus Berarti dia terbalik tinggal dibalik aja sih CT nya Oke ini CT Sekedar informasi CT ini nilainya 100 per 5 Ampere Oke dan untuk input dari KWH ini powernya kita ambil dari sini line nya Oke line nya dari sini dan netral nya dari sini bisa di jumper Ini line ini netral Oke dan 6 kabel ini adalah keluaran dari CT yang kita lihat sebelumnya Ini bakal masuk ke input CT Dan ini masuk power untuk si KWH meter Kemudian ada pembacaan tegangan V1, V2, V3, dan VN Nah ini sumbernya dari mana? Oke sumbernya dari sini Perhatikan ini Karena disini sudah 2, disini masih 1 Tadi output V1, V2, VN itu V1, V2, V3 dari sini diambil Dekatkan lagi Oke ini V1, V2, V3 VN nya ini Oke Oke ini langsung KWH nya kita masukin Oke ini bisa dilepas ya Lepas dulu Dan kita harus ikat di belakangnya supaya tidak goyang Oke pin nya sudah terpasang dan KWH meter nya sudah tidak bergerak sudah pokok Oke yang pertama kita lakukan adalah kita pasang dulu Input power nya itu pasang dan netral untuk si KWH meter Oke dan berikutnya kita masukkan adalah input untuk pembacaan dari keluaran CT Oke ini ada 6 kabel ditandai dari 10 sampai 15 Ini tadi dari CTR Oke kemudian ini dari pasta es Nah jadi kalau pada saat memasang ini harus diberi dulu name tag nya ya Jangan salah 10, 11, 12 Jangan kembali Oke kemudian dari pasta es 14 dan 15 Oke yang terakhir kita pasang untuk pembacaan voltmeter atau tegangannya Jadi kita cabut dulu ya Jadi kita cabut dulu ya Gampang Oke Lihat ini ada V1, V2, V3, VN Masukin saya salah satu Tinggal dipasang Oke Oke KWH ini sudah kita pasang Oke di cek lagi Kondisi-kondisi sudah ketat atau belum Nah nanti kalau longgar tidak terbaca Nah ini sudah bisa untuk kita uji dalam pemakaian KWH meter ini Oke ini adalah pembacaan KWH Nah ini sudah benar Belum Kenapa Karena pada saat baru dipasang Settingan ini masih settingan bawaan dari KWH ini Kita harus setup biasanya itu kalau gak salah 50 per 5 Nah jadi kita setup dulu Kita setting Cara setting KWH meter itu Settingnya ada pada konten sebelumnya Tinggal lihat penjelasannya Nah kan benar 50 per 5 Edit dulu Sesuai KWH yang tadi itu 100 per 5 Nah Save yes Sudah 100 per 5 Oke Pembacaannya naik ya Jadi 2,57 Dan ini mungkin akan transfer naik juga Nah ini adalah pembacaan yang sudah sesuai Kenapa Karena settingnya yang kita pakai 100 per 5 Sudah sesuai dengan settingan dari power meter ini Oke Hal yang terakhir perlu dipastikan adalah Melihat daya dari power meter ini Memastikan apakah pemasangan setting kita terbalik atau tidak Oke Langsung lihat P1,P2,P3 Semuanya plus Nah artinya Pemasangan settingnya sudah benar Kalau ada satu saja yang minus terbalik Maka Bisa dipastikan pemasangan setting itu terbalik Oke Kita telah selesai dalam membahas tentang memahami Dan memasang sebuah KWH meter digital 3 pas Semoga kolom konten kali ini bermanfaat bagi Sobat terima akun semua Oke Apabila ada kesalahan Apapun koreksi Silahkan saja pada kolom komentar Oke Dan jangan lupa Saya selalu meningatkan Untuk mendorot buku Buku elektroni 500 dokumen Indinya ada pada deskripsi Dan juga Mengimport Untuk bergabung di Prima Food Sharing Center Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati